Halo guys guys halo guys ini gua ada tas lightweight yang lagi mau gua review ini salah satunya ini desainnya banyak ini desainnya banyak terus berapa nih guys berapa nah gue juga bawa barang-barang buat outdoornya ini ada barang-barang outdoornya juga guys ada barang-barang outdoornya jadi nanti barang-barang ini dimasukin ke dalam tas ini Oke kita lihat ya tasnya ini di paket pembeliannya dia otomatis dapat ini guys dapat strap buat handphone jadi kalau kalian punya handphone kalian bisa masukin ke sini terus diiket atau apalah gitu nah ini bisa dicopot juga kalau kalian nggak pengen ini gua seneng matas kalau misalnya ada begini-begini guys bisa buat gantung-gantungan apa gantung-gantungan fluid atau apa gitu kalau nanti pakai karabiner segala macem terus tas ini juga ada loud lifternya jadi untuk tas lightweight dia ada loud lifternya kayak gini keren banget sistem pengunciannya standar lah ya kalau misalnya kalian lihat sini ada tas lokal by the way jadi ini ada prepetnya terus nanti kuncinya seperti yang kalian mungkin tahu ya gulung gini terus nanti setelah itu di kuncinya gitu nah sekarang gua mau masukin tas ini ini juga ada ini juga ada hip beltnya juga ini proper hip beltnya guys ada hip beltnya juga dan ini karena ini proper hip belt jadi dia nggak bisa dicopot jadi ini bener-bener bisa menahan beban kehidupan lah nah sekarang kita coba guys kalau misalnya tas ini dibawa ngebawa barang-barang lightweight yang biasa gue naik gunung ini standar-standar gue bawa itu ini baju-baju salung tangan segala macem ada semua disini ini udah dalam formatnya seperti ini ini gua biasanya bawa kita coba masukin ke dalam sini ini kalau kalian udah lightweight gitu belanjaan apa belanjaan barang-barangnya juga kalau bisa harus disesuaikan ya jangan semuanya dibawa gitu Oh ya by ini tenda nih tenda-tenda tarp nih itu nih apa pasaknya ini satu-satu-satu ini tenda cuma segede gini doang kalau lightweight ya kalau misalnya kalian pakai tenda biasa juga mungkin bisa agak lebih gede sih tapi kalau misalnya kalian hijrah istilahnya sebagainya harus disesuaikan nah ini gua anggap makanan ya karena makanan lightweight bisa segede gini doang gue jadi makanan nah ini tempat tidur jadi tempat tidur gua sama sleeping bag sistem gua segala macem disini semua jadi ini segede gini doang tempat tidur jadi ada apa matras aluminium foil terus sleeping bagnya pakai apa emergency blanket ada semua disini nah tapi disini juga gue tambahin bantal nih ini bantalnya nggak bantal UL sih soalnya ada beginiannya cuma untuk keperluan video gue masukin bantal yang ini aja padahal disini kayaknya ada bantal kayaknya kayaknya ada bantal kalau nggak salah ya harusnya ada bantal ini waktu ada bantal tuh jadi ini ini bantal UL nih jadi ini semua disini termasuk disini ada backup emergency blanket juga eh bukan nih ini charger charger dan teman-temannya nah ini backup emergency blanket jadi tempat tidur plus ada gator juga gator gue terus ini terus gitu ini apa emergency bagnya si yang biasa itu yang silver-silver tapi kalau bisa ini enggak cuma satu kalau pakai beginian double soalnya kalau satu bisa tembus kalau pakai yang orange gini ini satu biji cukup ini pernah di dua derajat jadi cukup panas nah terus begitu sisanya ini ini aluminium foil gua kalau kelihatannya aluminium foil ini ini emergency blanket yang bisa gue pakai buat tidur jadi bawahnya cuma segini doang guys nah ini biasanya gua plastikin lagi semuanya tapi karena untuk keperluan shooting jadi nggak gua plastikin lah ya nah ini gua plastikin lagi biasanya baru masukin ini tempat tidur gua masukin nih tempat tidur dan teman-temannya ya kan nah ini untuk keperluan shooting gua tambahin juga ini yang gua beli baru baru beli kemarin kan si apa nggak perlu ini guys nah ini si matras angin untuk keperluan shooting gua masukin guys oke ini makanan makanan karena biasanya berat di belakang di belakang kan nah ini bantal kalau misalnya ini kalau misalnya perlu di taruh ini masih banyak tempatnya di liatin masih banyak banget nah ini tenda bisa gue taruh paling atas tenda gue bisa taruh paling atas tapi gue taruh pot ini lho pot dan gue taruh pot di sini nih gas biasa segini atau segini tergantung berapa lama naiknya Oke gue kita pake yang gede aja ya biar supaya kegak-gak nguat karena gue masak selalu pakai gas masih banyak gitu kosongnya tuh baru deh terus pakai ini tenda kalau di atas banget tenda kalau atas banget ya banyak banget loh deh si sayapnya jadi sini juga bisa masih bisa untuk meneru jaket jas hujan segala macem tapi kalau untuk jaket tidur sudah di dalam ya kalau misalnya jaket jas hujan segala macem masih bisa di dalam sini ya kan terus ini trekking pole segala macem kalau lagi jalan bisa taruh di depan sini dulu trekking pole nih tuh kalau nggak bisa ini trekking pole kita buka aja ya trekking pole tuh trekking pole ini trekking pole bisa taruh di sini di luar kalau misal pas lagi jalan kalau misalnya udah di gunung trekking pole ini ikan dipakai kan ya jadi nah sekarang tinggal tutup deh ini masih banyak banget liat sisanya guys ini juga kalau misalnya kalian mau gedein nanti bisa juga tuh si tali-tali ininya nah sekarang kita tutup karena bawaan gue biasa cuma segini doang jadi 20 liter 20 liter itu ya 20 liter luar ya meskipun dia lokal tapi dia ngambil skalanya 20 liter luar jadi kayak talon 20 nah ini masangannya kayak gini doang ini kalau misalnya nah ini malam eh ah ah tuh uh ah 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 Hai keren kemudian kemudian kameranya agak mundur nah mantap kan dan gue sukanya tas ini ini jauh jadi jaraknya jauh ada beberapa tas orang bikin tas ul ininya jaraknya deket banget jadi malah bisa robek nanti terus yang kedua dia ini dikasih palang ini biar bisa lebih kuat jahitannya jadi bukan pemisah antara material ini dan material itu gitu jadi dia bener-bener ditimpa gitu jadi kuat banget jahitannya kuat terus ini juga sama terus nanti loadlifter yang ada di atas ya di sini jadinya bisa untuk menarik beban lagi terus ini juga asik buat demen ininya ada grid gini tapi ini model fix ya jadi paling cuma bisa naik turun biasa tas ul biasa kayak gitu terus ininya untuk naruh handphone makanan segala macem bisa kalau mau ya kan terus ininya siapa sih hip belt hip pocketnya juga gede kalau misalnya kalian lihat gede banget bisa naruh kalau gua sih biasa naruh kayak apa buat sanitasi sanitaris segala macem obat-obatan kayak minyak minyak tawan segala macem botol ini yang udah gue pindahin ke botol kecil ya biasanya sama ada makanan-makanan makanan-makanan power bar dan teman-temannya nah ini juga bisa dikecilin kalau kalian mau dikecilin wah asik banget ini kan atasnya compact banget ini tuh set ini kan merknya Wegore 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 hehehe asik sih asik banget nah ini copot ya kelupakan diiket ini sebenernya perlu gak perlu sih gini-ginan nih guys ini buat tempat tracking pole ya kalau lagi jalan ya tapi perlu gak perlu ini bisa dicopot gue biasa kadang-kadang kalau gini ini gue copot nih nanti gue isi pakai karabiner aja buat gantung-gantung apa gitu kanan-kiri ini ini karabiner karabiner juga gue taruh karabiner buat gantung biasanya ganti apa gantung itu kan kalau gue naik gunung gantung karet ya gue perlu banget karet oke satu lagi tas ini juga ada di bagian bawah sini ada beginian tuh jadi bisa untuk naruh sampah terutamanya kalau misalnya kalian udah mau turun ini muat banget nih anggaplah misalnya ini misalnya buat naruh sampah di bawah sini jadi pas lagi turun sampah anak-anak lightweight kan biasanya gak terlalu banyak jadi ya dikit lah gitu biasanya jadi taruhnya disini kalau gue sih biasa taruh situ atau gak makanan-makanan yang kalau misalnya pas lagi jalan mau diambil gitu tapi biasanya sih gue taruh ini sampah sih di bagian bawah sini nih kalau misalnya bagian sini sampah biasanya biasanya ini kalau gak salah harganya 350 kalau gak salah ya terus di paket penjualannya oh iya ini satu lagi yang keren nih di paket penjualannya untuk untuk lagi masa diskon sekarang ini dapat beginian guys jadi tas sling bag gini tas sling bag jadi bisa untuk naruh handphone, naruh makanan, naruh duit, naruh dompet atau apa segala macem nah keren lagi tas ini jadi selain ini bisa dicopot gitu kan jadi kalau misalnya ini lightweight banget kan jadi selain bisa dicopot kayak gini jadi kalian bisa pakai pas lagi pas lagi jalan atau apa gitu ini ini standar lah dipakai lah ya nah pas lagi naik gunung kalau misalnya kalian males untuk ini bisa dibuka ini bisa dibuka gini guys nah pas lagi naik hahaha ini yang bikin keren ininya tuh bisa di connect kesini asik banget ya nah jadi ini ada di depan jadi di dada kalian tuh mantep kan mantep kan hahaha keren kan ini yang bikin gue suka dari tas 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 we gore itu ini integrasinya guys integrasinya jadi kalau misalnya kalian mau copot ya copot gitu kan jadi sling bag biasa gitu atau kalian pakai pas lagi di camp gitu kan buat nyimpen barang-barang berharga kalian atau kalau lagi kalian summit juga kalian bawa ini gitu kan cantolin atau diselimpangin atau taruh di pinggang juga bisa kalau ini nah ini ya karena ini bisa terkoneksi jadi kalau misalnya pas lagi kalian jalan kalian bisa taruh di sini hmm nah untuk pilihan warnanya saat ini ada beberapa ini ada cita merah terus ada yang kayak kamu ini ada yang kamu ini kan terus kemudian ada yang kamu yang ini ini terus kemudian ada yang biru kayak gini ini materialnya pakai diamond teman terus kemudian ada yang hancom ini hancom yang hijau ini nah buat kalian yang suka low profile bisa pakai gini oh ya satu lagi tuh ketinggalan wah ketinggalan ini guys ini essential items nah tapi gak ada masalah ya essential item nih essential item masih bisa masuk guys masih bisa masuk masuk kita buka apakah bener bisa masuk bisa lah kalau masih banyak spacenya nih essential item masuk bintang sini set 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 masuk ya ini guys bisa dipasang lagi hehehe oke ya baru i Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton